Air ini merupakan benda yang utama untuk bersuci. Maka air yang kita gunakan untuk bertoharah, untuk bersuci, harus air yang memenuhi syarab. Tidak semua air bisa kita gunakan untuk melaksanakan toharah. Tidak semua air yang bisa kita gunakan untuk berwudu atau bersuci. Jadi ada air yang suci dan mensucikan, air mutlak. Ada air yang makruh untuk digunakan. Ada air yang mustawal, air bekas. Dan ada air yang mengandung najis. Nah ini air-air ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hasil menggunakan air. Ternyata air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin ada najisnya, atau mungkin karena volumenya tidak mencukupi. Nah air yang bisa untuk dipakai bersuci ya. Air yang memenuhi syarat. Dan kita akan bahas ya. Air apa saja yang kira-kira bisa digunakan untuk bersuci. Nah kita akan bahas dulu jenis air mustawal dan air makruh. Yang ini juga harus kita hindari. Kita harus tahu ya. Mana air yang tidak boleh kita gunakan. Nah di bab ini kita akan bahas tentang air mustawal. Tidak sah bersuci dengan air mustawal. Yang sedikit. Jadi mustawal itu air yang pernah dipakai. Air yang pernah dipakai untuk bersuci namanya air mustawal. Kalau bahasa kita air bekas ya. Airnya sudah kejamah oleh orang. Yang sudah digunakan oleh orang. Ya tentu tidak bisa kita didaur ulang. Kita tampungin kembali. Kemudian kita pakai lagi. Kita harus tahu mana mustawal yang bisa dipakai. Mana mustawal yang tidak bisa dipakai. La tasyihut toharotu bilmai. Tidak sah orang bersuci dengan menggunakan air. Air mustamal, air bekas, tapi sedikit. Dalam hal menghilangkan hadas maupun najis. Air mustamal, air bekas, tapi sedikit. Tidak memenuhi syarat. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Hadasnya bisa hadas kecil maupun hadas besar. Najisnya bisa najis besar. Berat, mengolah Allah misalkan. Najis mukhafafah. Najis yang ringan atau najis yang pertengahan. Mutawasutah. Jadi, tidak boleh menggunakan air mustamal yang jumlahnya sedikit. Maka apabila orang yang berwudu Memasukkan tangannya Di dalam air yang sedikit Setelah ia membasu mukanya Tanpa berniat ikhtiraf Maka sisa air itu menjadi mustamal. Bekasnya Apabila ada orang yang berwudu Memasukkan tangannya ke dalam air yang jumlahnya sedikit Setelah membasu mukanya Dengan tidak ber Ihtiraf Menciduk Maka sisa air itu menjadi mustamal. Karena bakkalil sedikit Tetapi kalau kita menggunakan Kolam yang besar Bak mandi yang ukurannya besar Maka karena debit Volumenya banyak Kalau kita isi banyak airnya itu Maka Tidak mengapa Kalau kemudian kita wudu langsung dalam Tetapi kalau di ember Misalkan Termasuknya kolilun Sedikit airnya Jadi kalau kita langsung Wudu di situ Langsung Tangan masuk Muka masuk Itu jadi mustamal Karena jumlahnya sedikit Tetapi kalau jumlahnya banyak Misalkan ya Di balong Atau mungkin di kolam yang ukurannya besar Kalau di pesantren itu Biasanya Bak mandi kolam Yang dipakai berut itu Besar panjang Besar dan panjang Walaupun air itu Di bekas Dipakai orang lain Tapi Masih kita bisa pakai Karena jumlah airnya banyak Tapi kalau sedikit Jangankan orang banyak Satu orang pun Gak sah Misalkan satu Satu ember Satu ember Sedikit Itu gak bisa dipakai Untuk berkali-kali Kecuali Air itu mengalir Lain cerita nih Kalau airnya mengalir Di sungai misalkan Di sungai Kita berwudu Atau mandi junub Di depan kita Ada juga orang sedang mandi Ada orang sedang mandi Ada orang sedang wudu Maka Yang dia pakai Akan mengalir ke kita Tapi gak jadi masalah Karena jumlahnya banyak Bercambur dengan air yang lain Ataupun Selokan Di pegunungan Selokan itu Airnya banyak Bersih Bening Kita berwudu Di belakang Teman kita ada 10 orang Berwudu Misalkan Berarti kan Air yang dia pakai Akan mengalir Ke kita Kita pakai ulang Itu gak jadi masalah Karena airnya mengalir Airnya mengalir Gak jadi masalah Yang jadi masalah Kalau sedikit Dan diam Kalau airnya Diam Sebaiknya Jangan Langsung masuk dalam Mending kita kucurin Kita bukan Bikin lubang Yang kira-kira Bisa air itu Dipakai Untuk berwudu Jangan langsung masuk dalam Itu Namanya Air Mustahmal Air bekas Jadi kita Gak bisa Pak Di tempat saya Lagi gak banyak air Lagi pengeringan Bisa gak sih Pak Kita wudu Kemudian Sisa Wudunya Bekas airnya Kita tampungin Untuk wudu Kembali Gak bisa Dipakai untuk Berwudu Dipakai untuk Mandi wajib Gak bisa Pun demikian Ketika kita Bertayamum Kita Bertayamum Harus menggunakan Debu Yang belum Pernah Kepakai orang Debu Yang suci Yang belum Pernah Dipakai orang Tapi Kalau bekas Injakan Orang Kesentuh Orang Itu sudah Termasuk Debu Mustahmal Gak boleh Dipakai Untuk Kita Bertayamum Air Mustahmal Itu Sah digunakan Sah digunakan Di dalam Bersuci Tetapi Yang sifatnya Sunah Misalkan Di dalam Basuhan Kedua Atau Basuhan Ketiga Itu Sah Karena Itu Basuhan Yang pertama Yang kedua Itu kan Gak begitu Berpengaruh Yang utama Adalah Basuhan Pertama Misalkan Sajay Umpama Tapi ini Agak ribet Misalkan Kita Berwudu Membasuh Muka Kan Disunahkannya Tiga Tapi Bukan berarti Satu kali Basuh Gak boleh Tetap Boleh Dianjurkannya Tiga Disunahkannya Tiga Membasuh Tangan Juga Disunahkannya Tiga Kali Tapi Yang terpenting Adalah Yang pertamanya Basuhan Pertama Itu Sangat Menentukan Yang kedua Yang ketiga Dan berikutnya Itu Sifatnya Adalah Sunah Artinya Kita Tiga Kali Ya boleh Lima Kali Ya boleh Bebas Tidak Minimal Satu Kali Minimal Satu Kali Sunahnya Tiga Kali Tapi Yang sangat Terpenting Adalah Basuhan Pertama Nah Seumpama Kemudian Umpama Satu Kali Basuhan Pertama Itu Air Mutlak Air Suci Nah Basuhan Kedua Ketiga Dan berikutnya Menggunakan Mustamal Ini Gak Jadi Masalah Menggunakan Air Mustamal Gak Gak Jadi Masalah Karena Itu Basuhan Kedua Dan Ketiga Keempat Dan Berikutnya Yang Wajib Menggunakan Air Yang Bersih Suci Dan Mencucikan Air Mutlak Harus Ketika Basuhan Pertama Jadi Sebenarnya Kalau Kita Wudu Itu Apalagi Kalau Mungkin Sedikit Airnya Sedikit Airnya Kita Jangan Memaksakan Tiga Kali Membasuh Muka Tiga Kali Iya Kalau Airnya Banyak Membasuh Tangan Tiga Kali Iya Kalau Airnya Banyak Kita Basuh Rambut Kita Iya Tiga Kali Kalau Airnya Banyak Tapi Kalau Sedikit Airnya Satu Kali Sudah Sah Betulnya Cuma Kurang Afdol Kita Enggak Mengikuti Sunnah Baginda Rasul Tapi Kondisinya Darurat Sedikit Airnya Kalau Begitu Basuhan Pertama Itu Wajib Kalau Tidak Enggak Sah Wuduk nya Sedikit Airnya Boleh Enggak Basuh Muka Tangan Dibasuh Enggak Bisa Harus Muka Rambut Tangan Dan Kaki Itu Yang Wajib Yang Lainnya Boleh Kita Tinggalkan Seandainya Kondisinya Memungkinkan Sedikit Airnya Jadi Basuhan Pertama Itu Hukumnya Wajib Seperti Orang Sholat Ketika Kita Salam Salam Walaikum Mengakhiri Sholat Yang Wajib Itu Salam Pertamanya Salam Walaikum Menengok Ke kanan Menengok Ke kiri Itu Sebenarnya Hukumnya Sunnah Tetapi Kita Enggak Mungkin Sholat Cuma Nengok Ke kiri Assalamualaikum Eh Ke kanannya Kekirinya Tidak Enggak Lucu Juga Walaupun Hukumnya Sunnah Yang Wajib Tengokan Pertama Itu Yang Wajib Harus Nah Keduanya Ke kiri Itu Sunnah Enggak Lagi Wajib Artinya Kalau Kita Cuma Menengok Ke kanan Sudah Termasuk Sah Pun Demikian Kita Melakukan Wudu Yang Wajib Itu Basuhan Pertama Harus Itu Tidak Mungkin Tidak Kedua Ketiga Keempat Keberikutnya Itu Termasuk Sunnah Sunnahnya Tiga Kali Bukan Wajibnya Sunnahnya Tiga Kali Wajibnya Satu Kali Ketika 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 Basuh Kedua Kalinya Ketiga Kalinya Keempat Kalinya Karena Sunnah Maka Menggunakan Air Mustamal Tidak Menjadi Masalah Tapi Kalau Basuhan Pertama Tidak Boleh Menggunakan Air Mustamal Harus Air Yang Mutlak Air Yang Suci Dan Mensucikan Ya Jadi Air Bekas Wudu Walaupun Itu Mohon maaf Ya Bekas Kiai Pak Ya Tidak Peduli Air Bekas Dipakai Berwudu Kita Pakai Lagi Itu Enggak Boleh Itu Enggak Boleh Malah Berkah Tetap Aja Dipakai Untuk Bersuci Tidak Sah Karena Air Bekas Yang Kemudian Ada Air Makruh Air Bekas Sekarang Air Makruh Yuk Rahu Shadidul Sukhunah Dihukumkan Makruh Menggunakan Air Sukhunah Air Yang Sangat Panas Dan Air Yang Sangat Dingin Air Musyamas Air Yang Kena Matahari Air Yang Hangat Tapi Hangat Hangat Bukan Karena Direbus Tapi Cahaya Matahari Itu Hukumnya Makruh Kita Hukumnya Makruh Menggunakan Air Panas Untuk Bersuci Misalkan Kita Wudun Kecuali Kalau Air Itu Memang Air Yang Alami Ada Misalkan Mata Air Yang Air Panas Seperti Misalkan Di Pemandian Kuci Tegal Itu kan Air Panas Alami Bukan Karena Matahari Bukan Karena Direbus Tapi Emang Dari Sumbernya Panas Dipakai Berwutu Tentu Boleh Tapi Kalau Air Itu Dari Kita Masak Kita Enggak Nyentuh Cuma Dimasak Saja Itu Makruh Makruh Karena Sudah Ada Zat Sudah Ada Rasanya Itu Panas Kita Harus Menggunakan Air Netral Jangan Menggunakan Air Yang Panas Lagi Kita Berwutu Pakai Air Panas Air Yang Masih Mendidih Bahaya Berbahaya Paling-paling Air Hangat Air Hangat Kalau Kita Menghangat Menghangat Direbus Itu Makruh Walaupun Kemudian Itu Air Kita Sentuh Bukan Air Mustakmal Bukan Air Sudah Kesentuh Orang Tapi Masih Murni Masih Suci Tapi Kita Panas Itu Dingin Pak Karena Mungkin Cuaca Di Pegunungan Dingin Hanya Udunya Menggunakan Air Panas Atau Kita Mandi Besar Kita Jundup Menggunakan Air Panas Disifatkan Makruh Dihukumkan Makruh Kenapa Sudah Tidak Murni Air Sudah Kena Pengaruh Dari Luar Kena Api Itu Makruh Kecuali Air Yang Memang Sudah Hangat Dari Sononya Sudah Hangat Dari Sumbernya Asyik Dari Bumi Bukan Karena Kena Matahari Bukan Karena Direbus Itu Boleh Karena Alami Bukan Karena Tercampur Jat Lain Memang Karena Ketika Muncul Dari Dasar Tanah Sudah Hangat Waisyad Menggunakan Air Dingin Makruh Tidak Sampai Hukum Tidak Sah Tapi Hanya Makruh Tapi Tidak Bagus Makruh Itu Hukum Tidak Bagus Makruh Ditinggalkan Mendapatkan Pahala Dikerjakan Tidak Berdosa Dikerjakan Tidak Berdosa Tapi Jika Ditinggalkan Mendapatkan Pahala Itu Makruh Jadi Makruh Ini Sebaiknya Kita Hindari Yang Makruh Ini Kita Hindari Karena Hampir Mendekati Tidak Boleh Mendekati Haram Kalau Kita Berpuasa Kemudian Mendapatkan Hal Yang Makruh Itu Mendekati Batal Kalau Kita Ibadah Entah Itu Puasa Entah Itu Sholat Kita Menemukan Hal Yang Sifatnya Makruh Kalau Makruh Itu Kita Kerjakan Terus Menerus Itu Bisa Mengarah Kepada Batal Bisa Mengarah Kepada Batal Jadi yang Makruh Ini Sesuatu Yang Kurang Bagus Yang Tidak Baik Yang Mestinya Kita Hindari Panas Kalau Kita Makan Makan Petek Makan Jengkol Makan Bawang Ini Makruh Tidak Bagus Tidak Sampai Level Haram Tapi Kurang Bagus Dan Harus Kita Hindari Yang Makruh Supaya Gerlah Air Wuduh Kita Kasih Es Misalkan Kita Air Wuduh Di Tempayan Misalkan Tempat Wuduh Kita Kasih Es Balok Supaya Dingin Itu Tidak Boleh Makruh Sudah Biarkan Menggunakan Air Yang Alami Saja Tidak Terkontaminasi Dengan Benda Benda Lain Wal Musyam Mesu Yaitu Air Musyamas Musyamas Ini Air Yang Terjemur Oleh Matahari Ini Juga Bahaya Makruh Kenapa Air Yang Terjemur Oleh Matahari Sehingga Hangat Panas Itu Bisa Menyebabkan Penyakit Kulit Sopak Gatal Dan Sebagainya Sehingga Itu Walaupun Tidak Sampai Level Tidak Boleh Tapi Itu Sudah Termasuk Makruh Tidak Bagus Berbahaya Tidak Air Yang Terjemur Langsung Oleh Matahari Misalkan Ada Kita Menadahkan Menampung Air Untuk Wudu Tapi Di Tengah Tengah Terik Matahari Sehingga Dari Mulai Dingin Itu Air Sampai Panas Dan Hangat Kalau Sampai Ada Hangat Hangat Meskipun Boleh Untuk Berwudu Cuma Hukumnya Makruh Karena Itu Air Yang Bisa Berbahaya Dalam Wadah Besi Atau Tembagat Kemudian Kita Seramkan Pada Tubuh Manusia Duna Tawbin Tetapi Bukan Di Bajunya Itu Dihukumkan Makruh Walaupun Itu Air Kita Tadahin Kita Tampungin Kita Masuk Dalam Sebuah Wadah Tapi Kalau Sudah Terkena Matahari Musam Musam Mas Berarti Kena Sinar Matahari Sehingga Hangat Ini Boleh Digunakan Tetapi Hukumnya Makruh Sebaiknya Jangan Masih Ada Air Air Yang Netral Panas Tidak Dingin Yang Pas Yang Pas Saja Kemudian Kemakruhan Ini Kemakruhan Air Panas Bisa Dihilangkan Dengan Pendinginan Kemakruhan Air Panas Bisa Dihilangkan Dengan Pendinginan Misalkan Ini Awalnya Panas Kita Biarkan Dari Mulan Panas Menjadi Adem Adem Itu Hilang Makruhnya Karena Sudah Rasa Sifat Air Yang Panasnya Hilang Karena Tadi Sebenarnya Airnya itu Tidak Panas Cuma Dia Kena Sinar Matahari Sehingga Dari Adem Menjadi Panas Artinya Dia Terkontamensi Dengan Pengaruh Luar Asli Sifatnya Adalah Dingin Biasa Adem Netral Tapi Kena Matahari Sehingga Panas Berarti Panasnya Bukan Panas Yang Alami Bukan Pas Yang Alami Bukan Natural Tapi Karena Ada Sengatan Matahari Sehingga Si air Tadi Tidak Murni Terkena Zat Zat Lain Terkena Benda Benda Lain Terkena Pengaruh Luar Sehingga Berubah Sifatnya Dari Yang Dingin Menjadi Panas Nah Makruhnya Itu Bisa Dihilangkan Kalau Si air Tadi Kita Diamkan Kita Tampungin Yang Semua Itu Air Hangat Kita Diamkan Di Tempat Yang Reduk Tempat Yang Nggak Kenal Matahari Sehingga Si air Itu Dari Mulai Hangat Hangat Menjadi Dingin Ketika Sudah Hilang Panasnya Maka Makruhnya Pun Hilang Hukum Sifat Makruhnya Medihilang Karena Kembali Si air Itu Dalam Posisi Semula Ketika Dia Belum Terkena Sinar Matahari Ini Harus Kita Perhatikan Terutama Ketika Kita Berada Di Luar Misalkan Kita Mengadakan Katakanlah Kemah Camping Misalkan Di Luar Kita Mengadakan Kemah Kemah Di Pegunungan Kita Nancak Gunung Misalkan Kita Melakukan Pedakian Gunung Kita Menemukan Hal-hal Yang Demikian Jangan Pernah Kita Menggunakan Air-air Yang Makruh Walaupun Tidak Sampai Membatalkan Tapi Yang Makruh Ini Harus Kita Hindari Apalagi Air Mustamal Air Mustamal Air Bekas Yang Tidak Boleh Kita Pakai Kita Harus Tahu Mana Mustamal Yang Boleh Mana Mustamal Yang Tidak Boleh Secara Umum Air Mustamal Air Yang Tidak Boleh